Gading Martin ikut evaluasi Persik Kediri yang sampai pekan 11 baru peroleh 4 poin Sebagai Presiden Klub Persik Kediri, Gading Martin ikut pusing dengan prestasi buruk klubnya di Liga 1 Indonesia musim 2022-2023 Sebagai Presiden Klub Persik Kediri, maklum, Gading Martin adalah Presiden Persik Kediri sehingga wajar prestasi klubnya di Liga 1 musim ini membuatnya sedih Maka Gading Martin langsung melakukan evaluasi menyusul performa Persik Kediri yang kurang baik sampai pekan 11 Liga 1 2022-2023 Hingga pekan 11 itu Persik Kediri baru mengumpulkan 4 poin, sehingga terpuruk di dasar klasemen Tim berjuluk Macan Putih itu belum mendapatkan kemenangan dari 11 laga yang telah dimainkan Hasil terbaik yang diperoleh oleh Arthur Irawan DKK hanyalah 4 kali imbang yakni saat bersuah Bayangkara FC, PSM Makassar, Transnusantara, dan Barito Putera FC Kami juga kemarin sudah melakukan evaluasi, tidak memulai musim ini dengan baik, ujar Gading Martin Gading menilai tim kesayangan Persik Mania itu menunjukkan hasil yang positif pada pertandingan pramusim Terkadang sepak bola begitu, saat dimulai semua masih 50 banding 50 Begitu berjalan semua bisa terjadi, kata putra aktor Roy Martin tersebut Gading mengatakan sudah melakukan evaluasi terkait dengan target-target yang tidak tercapai itu Satu hasil evaluasi yang dilakukan oleh manajemen Persik adalah mendatangkan pelatih baru Di Valdo Alvis telah ditunjuk sebagai juru taktik tim menggantikan Javier Roca Semua menjadi evaluasi tim, supporter juga sudah sangat mengharapkan kemenangan Ujar Gading Saat ini, sama dengan tim-tim lain di Liga 1 Persik sedang meliburkan seluruh kegiatan sepak bola menyusul tragedikan juruhan yang kembuat Liga ditunda untuk sementara waktu Mudah-mudahan kami bisa segera bangkit Tandas Gading Marten